Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan Kau kudus yang beri kekuatan Yang mengajak dan menopak Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Takkan segalanya Tak akan tanah bergelombang Tinggulah tanah yang berlumah Menjadi siap di malu Di atas dasar iman Tak akan tanah bergelombang Tinggulah tanah yang berlumah Menjadi siap di malu Di atas dasar iman Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang terkasih Kita kembali bertemu dalam Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan Untuk memulai mari kita bersatu di dalam doa Bapak di surga Bapak yang terkasih Kami mengucap syukur Untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami Kami akan memulainya Dengan mendengarkan sedikit dari firmanmu Biarlah roh kudusmu yang memberikan pengertian bagi kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini Terambil dari Efesus 4 ayat 28 Berbunyi Orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Tetapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan baik Dengan tangannya sendiri Supaya ia dapat membagikan sesuatu Kepada orang yang berkekurangan Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih Adakah di antara kita Yang pernah menjadi korban Penipuan Yang membajak akun WhatsApp Lalu Menghubungi kontak-kontak di dalamnya Untuk meminjam uang atas nama Pemilik akun asli Mungkin di antara kita pernah mengalaminya Satu pengalaman yang kami lihat Yang menjadi korban Berusaha menghubungi sang pelaku Dan mengatakan Tolong berhenti Jangan lakukan ini Dan kembalikan WhatsApp orang tua saya Kenapa kamu melakukan ini Dan yang menjadi korban ini Seperti berusaha menasihati Sang pelaku Jawabannya adalah Dia meminta maaf Dan dia berkata Saya begini Karena saya sedang butuh Bapak Ibu Saudara yang terkasih Mungkin para pelaku Seperti ini Menganggap itu adalah pekerjaannya Itu adalah cara mereka Untuk bisa bertahan hidup Padahal kita semua tahu Bahwa itu adalah perbuatan Yang tidak baik Dan itu sama saja dengan Menipu dan juga mencuri Bapak Ibu Saudara yang terkasih Di zaman dulu Zaman perjanjian baru pun Ada pencuri Sekalipun modusnya Modus yang lain Mungkin pada saat kita membaca Ayat ini Orang yang mencuri Janganlah ia mencuri lagi Kita berpikir Oh ayat ini untuk mereka Para pencuri Supaya mereka bertobat Benarkah hanya mereka Yang diingatkan Melalui Ayat ini Ternyata itu adalah Satu dari tiga poin penting Yang akan kita angkatkan Dalam Sapan Teduh di pagi ini Benar bahwa Poin pertama Ini adalah Satu perikop Yang berjudul Manusia baru Dan manusia baru itu Pekerjaannya Haruslah yang baik Bagian dari pertobatan Dan manusia baru adalah Meninggalkan pekerjaan lama Yang mungkin menipu Dan mencuri Dan berhenti Melakukannya Dalam rangka pertobatan Dan pekerjaan barunya adalah Pekerjaan yang baik Dari pekerjaan yang merugikan orang lain Jadi pekerjaan yang baik Ini yang pertama Apakah itu cukup? Ternyata belum cukup Poin yang kedua adalah Manusia baru itu Mengerjakan pekerjaannya Dengan baik Kerja keras Dan dilakukan Dengan tangannya sendiri Ini berbicara juga Tentang profesionalitas Perlu Dalam pekerjaan yang baik itu Jadi Kita kerjakan dengan profesional Kita kerjakan dengan tangan sendiri Yang artinya Dengan bertanggung jawab Apapun jenis pekerjaan kita Apapun profesi kita Tanggung jawab kita Adalah kepada Tuhan Jadi yang pertama adalah Pekerjaannya harus pekerjaan yang baik Tidak merugikan orang lain Dan yang kedua adalah Dikerjakan Dengan penuh tanggung jawab Maka poin yang ketiga Sudara-sudara yang terkasih Kita bicara soal hasil Hasil pekerjaan itu Tentu setiap kita yang bekerja Utamanya tujuan kita adalah Untuk kebutuhan hidup Memenuhi kebutuhan keluarga Tapi firman Tuhan di pagi hari ini Mengingatkan kita Mengingatkan orang-orang yang bekerja Adalah Selain untuk kebutuhan Juga supaya ia dapat membagikan Kepada orang yang berkekurangan Ini poin yang luar biasa Ya Jadi Dalam Dalam ayat ini Ada tiga Hal tentang etika kerja Orang beriman Supaya kita Jangan berprinsip Yang penting kerjaku halal Yang penting aku tidak mencuri Itu juga Sudah jago Ya Ada tiga hal ini tadi Manusia baru Punya prinsip Kita bekerja dengan bertanggung jawab Bukan hanya untuk diri sendiri Tetapi juga agar kita bisa Berbagi berkat Sudara yang terkasih Pekerjaan kita Profesi kita pada saat ini Adalah berkat Tuhan Yang ia berikan Agar kita bisa Menyatakan Pekerjaan Tangan Tuhan Bagi orang-orang yang berkekurangan Bagi orang-orang yang Membutuhkan Tuhan mau memberkati mereka Melalui kita Pertanyaannya Maukah kita Menjadi Saluran berkat Tuhan Mari kita renungkan Mari kita lakukan Dalam kehidupan kita Amin Kita berdoa Terima kasih ya Bapak di surga Untuk sapaan teduh Di pagi hari ini Kami diingatkan Etika kerja orang Kristen adalah Dia bekerja Untuk Tuhan Dan dia bekerja Sebagai saluran berkat Tuhan Bagi sesamanya Biarlah Tuhan Kami mau Dan kami siap Untuk Melakukan Apa Yang kami dengarkan Hari ini Dalam firman Tuhan Bapak kami berdoa Kami sehati Untuk mendoakan Anak-anak kami Yang saat ini Belajar Di dalam masa Pandemi Mungkin Sebagian Anak-anak Masih terus Sekolah secara Online Yang kami tahu Tingkat kejenuhan Sangat tinggi Engkau yang Senantiasa Menguatkan Dan memberkati Setiap anak-anak kami Tuhan Dalam Pembelajaran Online-nya Juga anak-anak Yang sudah mulai Pembelajaran Tatap muka Di satu sisi Kami sungguh bersyukur Mereka boleh kembali Belajar dengan Normal Dan Di sisi yang lain pun Tuhan Ada kekhawatiran Orang tua Tentang keamanan Dan Kesehatan Anak-anak Kami mau percayakan Kami mau doakan Anak-anak kami Yang sudah Mulai Sekolah Tetap muka Ini Kedalam tangan Mu saja Tuhan Supaya Engkau yang jaga Supaya Engkau yang Yang lindungi Dan agar mereka pun Boleh tertib dalam Menerapkan protokol Kesehatan Di sekolah mereka Masing-masing Kami percaya Kami percaya Setiap anak-anak kami Ada dalam Perlindungan Tangan Tuhan Dan Studi mereka Pelajaran mereka pun Dapat berjalan dengan baik Terima kasih Bapak Ini doa kami Setiap kami Yang hari ini Akan Berangkat Ke pekerjaan kami Berangkat Melakukan Karya tangan kami Hari ini Kami serahkan Kedalam tangan Tuhan Biar Tuhan yang tuntun Tuhan yang pimpin Agar kami dapat Melakukan pekerjaan Baik Dengan baik Dan kami juga dapat Menjadi berkat Bagi sesama kami Terima kasih ya Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan bersyukur Amin Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus Memberkati kita semua